Halo Smart Viewers, selamat datang di Gado Gado, apa aja boleh, oke. Nah ini ditemenin sama Nathan dan Rido, dan selama satu jam kedepan kita bakal berbincang-bincang seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol, bintang tamu kita tentunya, betul, sangat spektakuler ya, kalau sumber kita pasti selalu spektakuler, ngalahin gak bukan di Gado Gado Gado, bener, nah seperti biasa kita akan ngebahas topik kita ya, sebelum beranjak ngobrol-ngobrol, kali ini topiknya berhubungan dengan dunia musik, sesuai dengan style gue hari ini, apa nih, style apa nih, Jaket-jaket gini kan, anak-anak band, mukanya bukan anak band, kalau gue apa, anak band juga dong, betul-betul anak band tuh gak punya ini, anak band tuh bebas, iya bener, bener, gak salah, tapi kali ini kita ada apa dong, 5 penyanyi baru yang sedang naik daun, oke selengkapnya ditulis topik Nah yang pertama nih, ada Ardhito Pramono ya, ngomong-ngomong soal musik ini soalnya di tahun 2018 itu banyak banget penyanyi-penyanyi baru yang bermunculan di industri musik, nah salah satunya itu adalah Ardhito Pramono, oke, nah ini juga salah satu mendatang baru yang ganteng, rada gimana gitu, gue bilang cowok ganteng gitu Masih ada darah-darah sama gue sih kayaknya, oh nggak, cocok gitu, Ardhito Pramono ini dia tak kenal di Dynamics semenjak ya semuanya muncul di Youtube pak, nah si panggilan sayangnya, bukan sayang, Dito ini punya channel Youtube dan dia sering mengunggah karya-karyanya lewat Youtube, tapi disana dia bukan cuma Youtube doang sih pak, ada kayak semacam drama-drama narcos-narcos gitu kan, oh iya? iya gue ikuti, wih, tadi kalau gak salah gue nanya yang mirip lo itu ya? Banyak yang mirip, banyak yang mirip gue katanya, kalau misalnya gue pakai kacamata kayak dia, katanya bilang, wih, gila, gokil Sama orang yang nebak, gak pakai, gak buka mata, gimeren, gokil, keren, Jonathan Pramono Mirip banget sih Jonathan nih gitu ya, sip, yang kedua, yang kedua ada siapa do? Ada Galabi Tahira ya, nah yang kedua ini ada, apa, Galabi Tahira adalah salah satu penyiar radio, dan pembawa acara yang punya bakat terpendam, waduh, dia juga salah satu pendatang baru di tahun 2018 ini Nah ini si Galabi ini juga punya panggilan sayang juga nih, panggilannya Abi Lili atau Ebi Gimana gitu kalau panggilan sayang ya, kayaknya yang panggil lo doang gitu kalau panggilan sayang tuh Nah ini si Abi juga kalau waktu nyanyi-nyanyi punya suara-suara agak ngebas, berat gitu kan, suaranya tebal gitu kan Ini apa, auto, eh apa sih? Apa? Kalau yang dipadawan suara itu? Auto Emang kalau yang berat auto ya? Agak, ini kalau cewek, kalau cewek beda lagi apa Ini sering banget dia cover-cover lagu keren gitu lah Nah lanjut ya, yang ketiga ya Yang ketiga ada Nah ini gua tau banget nih Pak Yang ketiga Siapa tuh? Lebih ngikutin banget nih? Enggak, gua lebih ngikutin Ardito sih Tapi yang ketiga gua juga tau Kenapa yang tadi pertama gak begitu? Oh iya Yang ketiga ada Sindersela dan Ben Sihombing Gue kasih tau lagi ke lu ya Kalau misalnya di dunia musik Indonesia ini ada pendatang baru yang ternyata sepasang kekasih Waduh, waduh Banyak sih sebenarnya yang banyak kekasih Dari dulu ya udah ada ya Nah, karena si cewek ini adalah salah satu beauty influencer Dan si cewek ini adalah pencipta lagu Nah, apaannya gua bisa kayak gitu ya? Nah lu udah cocok kan? Tapi gua gak bukan pencipta lagunya Gua lagi doa Gua lagi doa Nah lu Apanya? Gua pendoa, pendukung Pendukung dari tokang gua doain Semoga sukses gitu Nah ini mereka juga rilis lagunya pada tanggal 31 Oktober 2018 Dengan judul lagunya itu Hati Dan judulnya aja udah menyentuh banget dong Kalo misalnya lu denger Karena mudah-mudahan bisa menyentuh hati Pendengar 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 Dengerin gak? Dengerin Nah yang keempat nih Nah yang keempat ini gua giliran gua yang tau Maksudnya tau banget gitu Apa tuh? Ada Teddy Aditya Nah Ya salah satu idola gua juga Kalo gak salah juga ada darah-darahnya sama gua Semuanya aja Semua musisnya aja ada darahnya sama lu Tapi penyanyi ini berasal dari kota Jogjo, Akarta Nah siap Nah Teddy ini adalah penyanyi sekaligus penulis lagu Multitalent banget kan? Pokoknya mirip-mirip sama gua lah ya semuanya ya Oh iya sih ya Nah ini juga si Teddy ini mengawali karya musiknya lewat Youtube dan Soundcloud ya Walaupun sebenarnya ini punya grup vokal yang bernama Boys2Boys Dia juga punya grup vokalnya ya Ini juga akhirnya dia setelah itu memutuskan untuk bernama Solo Solo karir ya Solo karir Nah yang kelima Nah kalo yang lima gua juga tau nih Lu tau gak? Tau dong Kekein Ya nama Instagramnya Nama Instagramnya Kekein Nadir Amiza atau biasa disebut dengan kue Kue maksudnya Kekein tau sih? Kekein Lu tau Kekein gak sih? Enggak Makanya gua nanya Kayaknya bahasa daerah Malis gitu bukan sih? Oh iya udah Nanti kita cari tau ya Kekein ini memulai karirnya lewat ajang pencarian bakat Tapi sebelumnya dia ikut ajang pencarian bakat Nadir ini sering nunjukin bakatnya lewat Instagram Oke Nadir ini juga di awal karirnya Nadir ini udah diajak kolaborasi pak Dengan DJ papan atas yang Indonesia Lu tau gak siapa? Diva Barus Ah Diva Barus Betul juga Jadi Nadir akhirnya berkesempatan untuk nyanyi lagu Solo Barang Diva Barus itu jadulnya All Good All Good Emang keren banget kalo misalnya penyanyi-penyanyi baru Terus kolaborasi sama penyanyi lama Jadi penyanyi yang baru mulai itu Bukan nyanyi sih Ya di Indonesia Ya pemusik lah ya Itu jalurnya banyak Jalurnya banyak Bisa dari pencarian bakat Bener bener Ya kan? Dan Youtube dan lain lain Youtube bener Betul betul Nah setelah ini Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol Tentunya Tentunya Dengan seorang penyanyi juga Penyanyi juga Jangan kemana-mana tetap di Gado Gado Apa aja boleh Boleh Yes smart viewers Balik lagi nih Gado Gado Apa aja Boleh Oke Masih bersama gue Nathan Dan Rido Oke Jadi gimana dong Langsung aja kita Karena Karena apa aja boleh Jadi kita bebas Oh iya sih Kan semuanya boleh Udahin aja Udah lama nih kita gak ngawas bareng Jadinya rada-rada gimana gitu Berkurang ya Kemistri kita tuh berkurang ya Bener 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 Nah ini langsung aja kita undang ya Tadi kita sudah janjikan Kalau misalnya kita bakal ngobrol-ngobrol Dengan bintang tamu kali ini Betul Nah jadi langsung kita undang saja Ini dia Z 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 lagi sibuk-sibuk apa nih sekarang ini tibuknya menyebukan diri lagi sibuk promo aja lagi itu ada nyambungnya single pertama ya tapi belum bisa di ini ya udah bisa di ini belum sih mungkin sedikit dibicarakan gitu jadi memang ada sequel sih jadi memang untuk di single kedua ini kita apa namanya ceritanya ceritanya itu nyambung di dengan yang lagu pertama tapi ya tetap menguras air mata juga ini di single pertama kan judulnya kan salah rasa mungkin nanti teman-teman daripada bingung nih sebenarnya salah rasa ini menceritakan tentang apa salah rasa itu menceritakan tentang salah rasa bukan salah lu ayo siap oke oke sangat informatifnya dari sih jadi salah rasa ini sih tapi aku tuh yang buat liriknya kan kebetulan Z ya tapi songnya itu dibuat sama Bang Andi Arief namanya nah itu dia ceritanya itu tetap tentang kisah percintaan pernah PHP-in orang nggak di PHP-in kalau dia ya sering sih korban oh korban ya berarti pas banget sama lagu itu jadi lebih ke apa ya dibohongi gitu ya kali atau merasa terbohongi atau merasa di PHP-in atau kita cuma baper sendiri nah begitu deh lebih-lebih kesitu jadi kita mencintai seseorang ternyata orang itu nggak mau sama kita tapi kalau yang di salah rasa ini sendiri sih aku ngangkatnya dari cerita temen yang yang dulu mereka nya itu mantan oke terus SMA mereka pacaran terus akhirnya kuliah pisah ya udah dengan kehidupan masing-masing terus akhirnya setelah bertahun-tahun mereka bertemu lagi nih oke jadi celebuk 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 antara itu antara cinta lama belum kelar atau cinta lama bertemu kembali antara itu ya itu belum jelas tuh belum jelas tapi mereka akhirnya deket lagi seperti waktu pacaran gitu si ceweknya udah baper yes gitu kan mungkin jatuhnya ini kali ya saya lagi memproses ini waduh ini sangat lumayan relate itu sebenernya bukan friendzone ya ya sebenernya cowoknya juga ini ya mantan-mantan jadi kalau misalnya contoh nih contoh gua malu mantan nih gua malu mantan misalnya kan karena gua malu mantan terus kita pisah nih udah lama terus ketemu lagi tuh malu-malu dong ketemunya tapi lu tuh memperlakukan gua tuh seperti kita pacaran dulu oh gua baper dong oh iya iya gua baper dong gua berasa-rasa kayak oh masih mau sama gue gitu tapi gak taunya lu nya gak mau lagi sama gue gitu tapi lu memperlakukan waktu pacaran kan kurang ajar dia ya udah pukulin aja gitu kalau lu jadi pro ini ya kalau gua jadi ceweknya maksudnya gua jadi posisi ceweknya bukan gua jadi lu diperlakukan seperti pacar tapi dia oh gak malu gitu iya php jadi capek Pak jadi misalnya kayak saya udah ditipin hati saya ke dia Pak makanya jangan ditipin digantung-gantung lu ditipin kan gak ada timbal baliknya capek Pak saya Pak oh iya bener-bener lebih ke situ sih lebih nah untuk ditinggal keduanya itu lebih ke menjelaskan kenapa itu cowok tidak mau sama dia lagi oke sih berarti ini pembelaan dari cowok ceritanya bukan dari si cowok bukan bukan pembelaan tapi memang maunya netizen oh maunya netizen jadi di YouTube itu di video klip itu banyak yang minta Kak ini lanjutannya gimana ya ini cowoknya akhirnya gimana ceweknya akhirnya gimana terus kenapa cowoknya gak mau ya akhirnya kita berusaha untuk memilih lagu yang kira-kira bisa kita sequel kan ke salah rasa oke kok gue jadi terharu ya diceritain aja udah terakhir ini ya kok terharu apa maksudnya merasakan ya kalau di ish nyanyi waduh nah ngomong-ngomong soal karirnya Nezi awal karirnya gimana sih boleh diceritain awal karir udah mulai suka bermusik tuh suka bermusik udah mulai bermusik tuh dari tahun berapa sih sih aku itu dari umur 5 tahun udah nyanyi oh iya siap dari 5 tahun iya udah nyanyi di atas panggung ya udah udah serang 5 tahun di atas panggung iya dong di panggung pekan imunisasi nasional waduh terus sering lomba-lomba walaupun gak pernah menang lomba nyanyi gue mah gak pernah gak pernah cuman cuman selalu setiap kalah itu selalu di support sama papa papa beliin piala hmm gak papa gak menang tapi kan kamu menang di hati papa waduh waduh gitu deh tuh gitu kalo jadi papa Thay papa yang sangat support banget ya iya jadi dari umur 5 tahun udah mulai nyanyi terus SMP SMA gitu juga ada coba-coba ikut model-model nge MC juga segala macem lah pokoknya lebih di entertain SMA terus ikut-ikut vokalis-vokalis band CMA gua jadi anak band ya dulunya anak band nah terus terakhir itu aku kuliah deh masih yang maksudnya manggung-manggung solo gitu setelah lepas kuliah itu aku lebih ke belakang layar aku lebih ke backstage maksudnya lebih banyak produksi buat nyitain lagu gitu nah jadi juga salah rasa ini juga sebenernya lagunya bukan buat aku sebenernya ini juga iseng-iseng berhadiah sebenernya salah rasa nyoba-nyoba nyoba-nyoba doang cuma iseng-iseng nah jadi lagunya itu sebenernya bukan buat aku tapi kita coba untuk aku nyanyiin yaudah ternyata diterima oleh masyarakat tapi itu pertama akhirnya yang nyetusin ZI gimana kalo misalnya kamu buat lagu gitu sebenernya ide itu sih dari Bang Arief ya ada yang namanya Bang Arief itu jadi talent kita yang mau nyanyiin lagu salah rasa ini menghilang tah kemana waduh sulit dia menghilang tah kemana terus ini lagu sayang udah coba kamu aja dia nyanyiin gitu oh yaudah nyanyi nih nyanyi udah di take terus kita kan tanggapannya dari temen-temen sekitar dulu ya tanggapannya alhamdulillah positif ya bagus terus setelah itu ya kita buat video klipnya gitu yaudah buat video klipnya juga main-main doang gak ada serius gue juga buat video klipnya balik kondangan waduh justru yang dadak-dadakan itu biasanya lebih tidak ini maksudnya kan kalo kita prepare tuh malah grogy gitu kan gak tau deh pokoknya itu cuma yang ngerjain tuh juga cuma bertiga doang video klipnya gitu gak rame-rame jadi cuma bawa kamera gitu tapi di appreciate gitu ya kita dapet appreciate dari masyarakat gitu kita juga cukup kaget, shock, miss gitu maksudnya wow kok bisa begini gitu makanya yaudah deh terlanjur basah terusin aja waduh gitu terlanjur basah waduh waduh ini yang basah-basah si Nathan up sih nah berarti kamu sendiri gak expect kalo misalnya wah awalnya bakal sampe sejauh ini gitu sampe bakal keluarin wah siapa tau sampe respect apa ya respect apa acceptancenya bagus nih akhirnya bisa gimana kalo kita lanjut single kedua gitu awalnya gak pikir sampe bakal sejauh ini enggak 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 memang iya gak ada mikir sampe bakal sejauh ini cuman karena dari awal itu udah banyak yang minta lanjutannya dong kak, lanjutannya memang kita udah mempersiapkan itu gitu sampe akhirnya kita bergabung sama OMI ini tadi ya original thing Indonesia makanya lebih digembor lagi gitu karena salah rasa ini sebenernya di bulan Juli udah rilis bulan Juli udah rilis terus apa kita mau rilis ulang karena ini juga banyak temen-temen yang nanya masalah-masalah RBT apa segala macem digital store itu karena kita takedown lagi gitu nah ini dalam waktu dekat kita relaunch relaunch ulang ya relaunch lagi diulang lagi begitu ceritanya berarti ini kan mau single 2 ya ada rencana mau bikin album gak sih kan suka nulis lagu nih suka nulis lagu kan iya untuk sejauh ini sih untuk sejauh ini kita itu udah prepare 3 single ya 3 single 3 single cuman yang sequel ini yang salah rasa sama yang yang kedua yang ketiga itu udah udah beda lagi cuman yang dalam proses ini yang bakal kita kerjain yang 3 single ini mudah-mudahan nanti album doakan kita aja amin 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 untuk single kedua ini kira-kira ada yang bisa di kasih tau dikit gitu gak sih ke smart viewers kira-kira ini udah keluarnya kapan gitu dalam waktu dekat atau enggak yang jelas tanggal tanggal 25 atau tanggal 26 kita bakal relaunch dulu yang single pertama terus official video liriknya juga bakal keluar di tanggal 25 atau 26 ya antara itu belum fix banget sih bakal keluar terus nanti untuk single kedua kayaknya di bulan 3 ya di bulan Maret di bulan Maret atau mungkin di Februari akhir februari akhir udah mau keluar emang udah 90% sih 90% tinggal bentar lagi ya 90% tinggal tinggal peles dikit lah ya iya 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 tapi yang jelas bercucuran air mata juga sepertinya aduh pak pak gue diceritain aja udah kayak oh gitu ya sampe speechless gue tapi sih kita tuh lebih ke apa ya melihat melihat apa yang terjadi di sekitar aja karena memang gak bisa hari-hari ya iya gak bisa dibohongin terutama perempuan bukannya mau ngapa-ngapain perempuan ya terutama perempuan itu dia udah tau tersakit tapi dia mau nerusin itu banyak banget iya bener-bener itu banyak banget begitu gak tau kalo cowok juga begitu ya gitu jadi sekarang udah tau sakit tapi diterusin gitu nah itu sih bocorannya lebih ke situ banyak yang bilang apa tuh cinta buta iya gitu ya cinta dibutakan oleh cinta bucin bucin waduh bucin kan budak cinta ini buta cinta buta cinta ya gitu jadi single kedua bocorannya itu sih jadi memang tetep apa ya saking dia mencintai laki-laki itu dia sampe lo mau nyakitin gue gimana pun gue terima gitu memang bodoh tapi kenyataannya banyak begitu perempuan gitu saking cintanya makanya makanya tuh kalian jangan nyakiti waduh dong oh iya tentu tenang saja belum ada ya gimana mau nyakitin orang belum ada gandengan belum ada gandengan jangan sampai disakitin dong oh iya bener tenang tenang-tenang makanya gue nih jaga-jaga jaga-jaga apa gue udah menyiapkan diri untuk nanti tidak akan menyakiti gandengan saya makanya saya belum siap iya nah ini kalau misalnya mau nanya ke Zee lagi nih ini kira-kira Zee sendiri suka kenapa memilih untuk solo akhirnya kan dulu katanya sebenarnya SMA ini suka nge-band ya ini kenapa tiba-tiba oh iya gue akan coba di belakang layar dulu deh abis itu akhirnya tiba-tiba solo ya gitu iya karena kalau yang kemarin nih ya kenapa memutuskan untuk solo karena emang gak sempat untuk nyari-nyari player mau buat bandnya gini-gini enggak jadi ya memang ya udahlah nyanyi sendiri udah gitu aja sih gak lebih misalnya oh aku mau karena memang ini spontan semua gitu jadi memang take-nya juga cuma berapa tiga hari doang aku take vokalnya abis itu udah coba di rilis rilis gitu dan alhamdulillah bagus tanggetannya ternyata banyak yang kena iya iya banyak yang kena banyak jadi di di kolom komentar itu bukan jadi kolom komentar kolom curhat iya kolom curhat iya kolom curhat belum aja ada nama Natan di bawah situ ya bentar akan curhat ini mohon maaf nih si aja baru ceritanya gue udah mulai baper gimana denger gini lagunya ya tapi kita akan ada yang mau lewat ya ada yang mau lewat dulu karena abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan bermain games betul makanya jangan kemana tetap di garo-garo apa aja boleh selamat pagi 5-6-6 yang minta kepadanya sekalian kita yang demikian yahh smart viewers kembali lagi lagi di kado-kado apa aja boleh mas bersama aku Natanan eh sana rido dulu ya rido dulu baru z ya kalau gitu gue yang rido Iya, boleh, boleh, boleh. Iya, karena dengan salah rasa harus ridho. Oh gitu. Salah nyebut ini lebih tepat ya. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Salah rasa, judul lagunya. Iya bener, iya tahu. Lu harus legowo. Kok jadi berantem? Emang itu kerjaan kita tiap hari? Iya, iya. Nah, kita mau lihat video klipnya ya. Ada cuplikannya nih. Coba kita lihat tuh. Andai saja kita tak bertemu Takkan aja Belum juga buat ceritanya. Oh iya, belum. Enggak, enggak. Tapi mau jelasin juga. Mungkin banyak yang bertanya gitu ya. Kenapa di video klip itu Z berhijab gitu. Nah, jadi itu tadi kan tadi udah gue bilang. Video klip itu dibuat tanpa ada persiapan yang matang gitu. Dan kebetulan memang kan itu yang scene nya Z itu cuma dalam studio doang ya. Enggak di outdoor ya. Jadi itu balik kondangan tadi. Oh. Gitu. Ininya ya apa namanya? Bajunya ya? Iya. Kebetulan memang kan waktu itu memang habis di makeupin juga ya sama temen waktu itu. Jadi yaudah yuk kita buat video klip yuk gitu. Begini. Yaudah ayo aja gitu. Karena memang gak nyangka bakal jadi begini gitu loh. Gak nyangka. Kita cuma sekedar ya aku punya karya kita coba tuangkan dan gak nyangka diterima begini gitu. Nah kita rencananya kemarin mau takedown. Cuma sepertinya di Instagram itu di DM-DM itu banyak yang jangan-jangan gitu. Karena banyaknya kena sama ceritanya sih jalur cerita. Tapi maksudnya yang di takedown tuh videonya. Rencananya tadinya. Nanti mau dibikin lagi kan? Rencananya tapi gak akhirnya. Tapi gak jadi ya? Gak jadi. Karena lebih ngambil ke ceritanya. Jadi kan mungkin banyak yang suka dengan jalan-jalan cerita ya gitu. Jadi mereka seneng sama jalan ceritanya jangan gitu. Jadi yaudah gak apa-apa deh gitu aja. Yang penting sih kasih penjelasan aja gitu. Tapi emang menarik juga sih dok. Maksudnya gue rada jarang sih musisi yang bikin lagu terus ada sequel lagunya. Iya gak sih? Lanjutannya gitu. Ini antara gue yang Cooper atau emang gak emang semuanya? Ada beberapa. Mungkin ada lah beberapa. Cuma tidak mainstream gitu ya? Iya. Kalau tidak mainstream. Jadinya memang pengambilan dari Z-nya sendiri ya. Anti mainstream. Anti mainstream. Berbeda ya. Tapi kan balik lagi tadi kan nulis-nulis lagunya kan Z sendiri ya? Iya untuk salah rasa itu liriknya ya. Kalau songnya itu Bang Adi Arief tadi liriknya itu full Z yang buat. Kalau yang single kedua itu kita ambil dari temen kita. Lagu temen kita namanya Echat. Itu lagunya dia. Cuma ada part yang Z tambahin juga liriknya gitu. Karena mungkin agar lebih dramatis gitu ya. Jadi tambahin dikit dong nih lirik gitu. Oke. Nah tadi kan Z ditanya lagi sibuk-sibuk promo nih. Nah udah pernah promo kemana aja? Kebetulan ini hari apaan ya? Harus Senin atau hari? Senin. Betul. Senin. Kebetulan Z itu berarti kalau hari Senin itu baru 10 hari di Jakarta. Baru 10 hari ya? Baru 10 hari di Jakarta. Itu sampai di hari Jumat yang kemarin. Jumat, bukan Jumat kemarin ini. Jumat kemarin lagi. Jumat minggu lalu lagi. Jumat minggu lalu lagi. Jumat minggu lalu lagi. Nah terus hari Selasa. Selasanya mulai running. Itu ke radio-radio ya. Radio-radio Jawa Barat. Jadi ke Purwakarta, Karawang. Sampai besok juga masih ada yang di Jakarta radio. Nah nanti mudah-mudahan kalau nggak ada halangan Cirebon Indramayu Majalengka. Kita mau running. Mudah-mudahan sampai Bali. Aamiin. Mudah-mudahan sampai Bali ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah ini gue ada pertanyaan juga nih. Untuk seperti lebih mengenal Z. Wih di. Wih di. Wih di. Ini untuk Z sendiri nih kalau misalnya untuk bermusik nih kan udah dari kecil lagi apa nih? Udah memang udah suka musik dari kecil ya kan? Nah untuk dari Z sendiri sebenarnya ada nggak sih musisi idola atau kayak misalnya Wah ini gue demen banget nih sama dia nih. Jadi inspirasi untuk bermusik gue gitu. Atau ada cita-cita mau manggung bareng. Waduh siap. Kalau cita-cita mau manggung bareng kayaknya agak mimpinya terlalu tinggi ya. Waduh tapi. Kamu siapa tuh? Aku tuh. Aku. Idolanya. Pen seberatnya tuh sama Sunny Atwin. Sunny Atwin. Was. Pak. Saya baru dengerin lagunya tadi pak. Sunny Atwin pak. Iya sama Sunny Atwin. Senangnya. Kalau. Ya nggak bisa kayaknya. Ya nggak mungkin ya. Kalau duit sama dia ya. Ini juga nggak sih? Maksudnya udah lama kan dia. Enggak dia masih. Masih dia kemana-mana. Masih ya. Namanya mimpi nggak apa-apa dong. Maksudnya kan. Jadi malu. Mana tau yang Indonesia dapet. Kalau Indonesia aku nge-fans-nya sama Agnes. Agnes Mo. Amin. Tentunya. Ada pengalaman apa nih? Ada pengalaman apa nih? Selama manggung. Sampai sekarang. Ada keinget nggak sih misalnya. Wah waktu umur. Selain dapet piala tadi. Iya. Waktu dia. Pernah. Manggungnya. Ini sih kondangan sih ya. Iya. Cuma waktu itu masih SMP kalau nggak salah. SMP mau nganggung kondangan? Iya kan ikut mamah. Udah manggung. Udah manggung. Udah manggung. Udah manggung. Udah panjang boleh. Semuanya dibolehkan. Semuanya tuh bebas. Selok lahat. Kalau gitu jangan dilanjutkan. Mungkin jangan dilanjutkan. Kok mau mahamin? Iya beneran. Kok bisa itu gimana? Boleh tanya soal sama aku deh. Jadi waktu itu aku lagi bawain lagu. Lagu daerah sih. Lagu dari Sumatera Utara. Itu kan emang butuh power dan vokal gitu ya. Jadi semangat-semangatnya tuh. Waduh tiba-tiba ada. Kelalat. Bukan lalat sih. Agas tau agas nggak sih. Kalau aku bilangnya agas. Apa tuh ya? Semacam lalat. Tintisannya. Yang kecil-kecil itu yang suka kadang di lampu. Kalau malem-malem. Oh laler. Bukan laler. Laler sama. Astagfirullahaladzim. Bukannya apa sih. Suka masuk ke hidung. Masuk ke hidung? Apa? Laron. Bukan laron. Laron gede-gede. Oh laron gede-gede. Yang dilampuin kalau misalnya suka malem-malem. Nyamuk-nyamuk. Kamu pernah itu nggak? Banana, pisang. Pisang? Pisang tuh kalau di rumah makan tuh kalau udah kelamaan tuh ada yang nguter-nguter tuh di atasnya. Oh. Buah. Ini binatang buah. Yang biasa nginyak-nyak buah tuh. Yang kecil-kecil. Iya kecil-kecil. Iya kecil-kecil. Tapi bukan lebah. Bukan lebah madu ya. Kecil banget. Saking kecil. Iya lebah madu. Iya bener-bener. Ya mohon maaf kita nggak jadi ngebahas binatang. Iya bener. Makanya intinya insek yang baru kurang kecil masuk ke buah. Iya. Makanya yang bisa masuk mulut tadi ya. Karena kena lempar aqua juga pernah di atas panggung. Kena lemparin kuah? Iya. Jadi waktu itu sebenarnya bukan Z sih yang kena lempar aqua tuh bukan Z-nya. Cuman waktu itu air mineral botol. Oh botol. Oh botol. Botol air mineral itu. Betul besi. Makanya tadi saya agak rada bingung nih kuah. Makan kuah. Apa ya? Apa sih ngomong-ngapas? Makan soto. Ini ngomongnya remedialnya. Makan soto sambil diri terus di leper gitu. Udah kita langsung main games aja. Main games. Atau kita main games. Oke selanjutnya. Games. Garo-garo. Tentot 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 tentot. Terima kasih sekali lagi kepada tim Kreatif Gado-Gado untuk kembali bermain Whisper Challenge. Challenge. Di mana saya tidak pernah menang. Terima kasih. Kali ini semoga Nathan gak menang lagi ya. Makasih. Oke. Siapakah yang mulai dulu? Ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya adalah. Kali ini gue mainnya sama lu. Iya. Karena saya malu mainnya kalah mulu sama narasumber. Jadi malunya sama gue. Kan ada narasumber juga. Iya. Cuma yang penting gak main-main. Kita yang mana nih? Oh lu yang ambil dong. Iya. Gue yang ngambil. Gue yang ngasih tunjuk dulu. Kebalik gak dok? Iya kebalik. Kebalik? Mana? Gue liat dulu dong. Gini udah, ya begini maksudnya. Kebalik gak? Nah. Enggak. Oh iya. Lama diliat dulu ya. Oh bener-bener ini manusia ya. Jadi seperti biasa ya Gengs. Jadi gue pake gini. Terus nanti. Misalnya kan gue kasih tunjuk ini ke penonton. Nah tuh gak kebaca kan. Terus nanti gue gak kebaca. Gak keliatan gue. Nanti tinggal gue tebak. Gak lu tunjukin gue dulu. Coba contohnya apa dong? Ngomong dong. Eh langsung dong. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Langsung. Udah ada waktunya. Waktunya itu adalah. Waktunya berapa? Tiga hari? 100 detik. Eh 100 hari. 100 detik. Udah ya. Ditekanan, ditekan. Ditekan. Biar totalitas tanpa batas. Kalo gue megang gini siapa yang ngelihang? Oh iya bener. Gue giniin. Oh iya boleh 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 boleh. Agak miring aja. Udah ya. Dimulai dari kata pertama. Oke. Si botak. Si botak. Aduh gede banget. Apalagi enggak enggak. Belum, belum. Belum suka ya. Si botak batuk-batuk. Si botak masuk batuk. Batuk-batuk. Batuk-batuk. Nah. Di atas batu bata. Jadi batu bata. Di atas batu bata. Batuk-batuk jadi batu bata. Allah. Batuk-batuk. Batuk-batuk. Di atas. Jadi. Di atas. Jahat. Di atas. Nah batu bata. Batu bata. Nah. Batuk-batuk di atas batu bata. Ya betul. Next, next. Akhirnya ada yang benar. Satu setelah beberapa ratus episode. Cepetan. Kakak tua. Hantu kuah. Kakak tua. Hantu kuah. Kakak, kakak, kakak. Aku. Kakak. Kita. Kamu. Kakak tua. Gue. Eh kakak tua, kakak tua itu burung ya? Burung, burung. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Duh susah gue masih tetap dengernya hantu kuah. Next, next. Skip, skip, skip. Next, next. Kelapa. Kelapa. Kelabang. Kelapa. 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 Diparut. Diparut. Apa nih? Kepala digaruk. Kepala digaruk. Sip. Mantap. Yes. Akhirnya. Apa nih? Boli. Boli apaan? Boli. Boli. Ya. Bolak balik. Bolak balik. Bolak balik. Bolak balik. Beli. Pergi. Beli. Pergi. Beli. 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 Bola. Bulat. Bola. Bulat. Masuk. 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 Udah udah. Udah abis waktunya ya. Udah abis waktunya. Oh ini berarti memang. Ini kayaknya kak. Gede amat lu kayak kelapet bobokan. Sampai gila. Aduh. Ini kosa kota baru. Saya suka nih. Gampang ditebak. Boli apa sih Boli? Bola Boli. Bola Boli. Boli tuh. Nama orang. Si Boli Bola. Bola Bola. Boli Boli Boli. Next sama siapa nih. Next. Lo sama Z. Jadi tadi gue menang berapa? Ada 50 ya? Tiga. Sembilan apa sembilan ya? Sembilan kurang enam. Langsung ngasih tiga. Yang makanya siapa yang pake? Oh ya makanya Z. Maka aku ya. Ya. Ini abis ini gue minum madu nih. Kira keriak. Nah ini gue menang. Ada berapa nih? Satu. Nah udah sekarang. Ini yang menang. Ini yang menang. Yuk mulai sekarang. Belum dipotar lagu. Belum dipotar. Aduh. Z jangan kaget dengan lagunya ya. Mungkin Z akan cukup kaget dengan lagu-lagu seperti ini. Oh iya. Lagu apa itu? Nanti lo yang bukan berarti ya. Z nya gini ya. Dia. Langsung kaget. Eh mana nih? Belum. Waktu. Waktu. Berapa hari lagi? Seratus. Seratus detik. Oke. Kasih tunjuknya ke? Ya ke gue dong. Oh salah. Nah yuk. Coba. Dimulai dari sekarang. Eh kembali gue. Udah ya. Paman. Oh bukan. Papan. Paman. Papan. Panam. Papan. Papan. Ditaruh. 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 Didepan. Didepan. Nampan. Nampan. Yes. Dengar tau. Ibu. Suara gue ngegedean kali ya. Suara gue ngegedean kali ya. Pak. Papan ditaruh di depan. Oh iya. Gue digas lagi. Oh iya. Tikus. 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 Kukus. Ini antara denger kok. Atau memang kuping gue rada bolokan. Tikus. Kurus. 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 Lurus. Kurus. 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 Turun. Uruk. Kuruk. Kurus. 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 Kuruk. Kurus. 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 Tikus. Kurus. yang berlari. permis. Di dalam kardus. Di dalam. Kardus. Kardus. Karung. đangar. tiga 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 papat Sita iluh Sita Loro kita Sita kita Sinta dan Jojo eh curang tadi dia tadi dia nggak digangguin dia berisik banget tuh berarti anggapnya Natan nggak menang tetap gue menang tapi Z dapet 2 si Natan dapet 3 tiga dikurang 2 udah kenceng lagi suaranya Oke gengs selamat ya untuk Ridho yang tidak ada menangin sama sekali iya gua menang dua tiga menang tiga menang dua Ridho nggak menang sama sekali iya kan gue mau cahe juga sih emang ini emang gini nih dan habis ini nanti tika kan gue mikirin orang Z akan perform temen-temen makanya jangan kemana tetap di gado-gado apa aja boleh dulu kau mengharapkan aku berharap cintaku kau nantikan aku hingga kita terpisah jauh kau dengan hidupmu kau dengan hidupku kau simpan semua apa di rasa yang telah kau beri tak pernah kau ingkari andai saja kita tak bertemu takkan ada rasa cintaku padamu bila saja rasa cinta itu dapat dapat kembali lagi seperti dulu kini semua kau ulangi saat aku kembali saat aku kembali kita bersama lagi kau buat aku percaya aku merasa sempurna kau beri aku cinta andai saja kita tak bertemu andai saja kita tak bertemu takkan ada rasa cintaku padamu bila saja rasa cinta itu dapat kembali dapat kembali lagi seperti dulu kini kini pedi dan kecewa yang kau beri kau tinggalkan diriku dan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa kini dan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa kini terima kasih Kau tak cinta aku Mengapa kau ulangi seperti dulu Mengapa kau ulangi seperti dulu hai 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 yee Jadi 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 Armadanya masih ada nggak? Itu ambil tisu Nangis tadi dia udah bojokan situ ya Sudah berkaca-kaca Kelihatan kok kuah banget gitu kan Itu bojokan tadi Gua banget Nanti gua cariin Oke tadi Z dengan salah rasa ya Salah rasa Mau ngobrol-ngobrol lagi nih ya Nanya Z sampai sekarang ada nggak sih cita-cita Di dalam musik yang belum terpenuhi Yang belum terlaksanakan Di dalam musik Cita-citanya ya Apa ya Mudah-mudahan karya-karyanya Z Lagu-lagunya Z itu Bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas lagi Amin Dan bisa dikenal sebagai salah satu pelaku seni di Indonesia Itu cita-citanya Amin Gitu Karena untuk ini kan Z berarti sudah mulai profesional debut sebagai seorang penyanyi Berarti mulai dari Juli bukan? Juli ya Juli waktu itu Misalnya pencapaian yang belum tercapai Ada yang ini dinginkan Harus di musik doang nih atau nggak? Terserah bebas di musik atau di lainnya Pokoknya di hidup ya Di hidup Di hidup ya Yang jelas cita-cita pertama pengen naik hajiin orang tua Aduh Itu sih Cita-cita pertama itu Yang belum tercapai Mudah-mudahan di 2019 ya Amin 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 Itu sih lebih-lebih ke situ aja Kalau dalam dunia bermusik Z gimana? Kalau dalam dunia bermusik Ya tadi Kayak tadi Mudah-mudahan Ya otomatis Dengan Z keluar single ini Pasti pengen ini ya Maksudnya pengen karyanya dikenal gitu Kalau masalah Z nya jadi dikenal sama orang banyak Itu sebenarnya nilai plus sih Maksudnya nilai plus Karena kebetulan Z yang nyanyi gitu ya Nilai plus jadi Lebih pengen dikenal sebagai Z itu siapa? Itu loh yang nyanyi lagu Itu salah-salah gitu Jadi maksudnya yang lebih Sebagai pelaku seni di Indonesia gitu Pengennya tuh dikenalnya gitu Karena memang Z nya sendiri juga Bukan cuman bernyanyi doang ya Tadi kata ada memang kerja di balik layar juga ya Iya Untuk penulis lagu juga kan Iya nulis lirik Nah untuk smart viewers nih Yang pengen kepoin Z Itu bisa dilihat dimana? Ada Instagramnya Kalau Instagram Kalau Instagram itu ada di Z underscore ig Z i y underscore ig Terus ada juga Origin musik Indonesia Instagramnya juga ada Karena pasti Ini terus Apa tuh namanya tuh? Update Update terus Karena kadang Z sendiri juga kadang tuh Nggak terus-terusan Maksudnya ngeupdate ya Maksudnya kadang nggak sempet juga Terus kalau untuk Terus ada ininya juga Ada fanbase nya juga Oke Nah fanbase nya apa tuh? Alhamdulillah kemarin waktu di Karawang Sampai bela-belain dateng Tiga sekir radio Oke Ada Frenzy Karawang namanya Frenzy Nama fanbase nya Frenzy Frenzy Jadi di Instagram juga ada Frenzy Frenzy juga ada Terus kalau untuk Youtube Itu ada di Ada di dua channel ya On Pro Music Official Sama Origin Music Indonesia Origin Music Indonesia Nah gitu ya Tolong di subscribe ya Smart viewers ya Dipantengin terus Dan di share Nah Jadi Kita mau berterima kasih dulu nih Kepada Z ini Thank you ya Z Thank you Udah mudah teman-teman Udah mudah buat gado-gado Apa aja boleh Mudah-mudahan terus karirnya akan terus melonjok Di tahun 2009 Amin Amin Semoga Nathan nggak akan menang main Miss Per Challenge Amin Amin Disinggal nanti Yang akan keluar bulan Maret Juga suksesnya sama dengan yang pertamanya tentunya Amin Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan nanti juga mampir kesini lagi Amin Amin Nah Jadi kita mau pamit undur di Rido Betul Rido pamit Nathan pamit Serta seluruh crew yang bertugas juga pamit undur Rido Dan berterima kasih Sampai jumpa di episode gado-gado selanjutnya Tapi Z mau tutup juga nih Apa tuh? Ada mau nyanyi cover dari siapa Z? Oh iya benar mau kabar lagu Lagu Terror Susu ya Judulnya apa nih? You belong with me Wah Oke ini dia dari Z dengan You belong with me Iya benar You're on the phone with your girlfriend She's upset She's going out about something that you said She doesn't get your humor like I do I'm in my room Has been here the whole time If you could see that I'm the one who understand you Been here all along So why can't you see? You belong with me You belong with me You belong with me You belong with me Walking the street with you in your anal jeans I can't help thinking this is hard it ought to be Longing on a parchment, thinking to myself Hasn't this easy? You've got smiled at a lot of this whole time I haven't seen it in a while since you broke you down You say you're fine, I know you better than that What you're doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers She cheers, Captain Anne, I'm on a bleachers Dreaming by the day when you wake up and find And what you're looking for has been here the whole time If you could see that I'm the one who understands you Been there all alone, so why can't you see? You belong with me Standing by, you're waiting at your back door All this time, how could you not know? Baby, you belong with me You belong with me You belong with me Have you ever thought just maybe You belong with me You belong with me You belong with me Terima kasih.